Halo kofren, perhatikan kedua reaksi termokimia tersebut jika kalor hasil dari pembakaran karbon digunakan untuk mengoksidasi barium. Nah, berapakah masa karbon yang diperlukan untuk menghasilkan 306 gram BAU? Pertama, kita cari dulu mol BAU yang dihasilkan, sama dengan masa dibagi MR dari BAU. Nah, MRBAU ini sama dengan ARBA ditambah ARO. Didapatkan mol dari BAU adalah 2 mol. Dari sini kita cari berapa kalor yang digunakan untuk mengoksidasi barium atau nilai kinya, di mana delta H sama dengan Ki dibagi mol. Nah, di sini delta H pada reaksi pertama, kita tandai dengan delta H1. Sedangkan pada reaksi kedua, kita tandai dengan delta H2. Nah, melalui perhitungan, didapatkan kinya sama dengan min 1107 kJ. Nah, setelah dapat kinya, maka kita dapat mengetahui mol C yang digunakan. Nah, mol C sama dengan Ki dibagi delta H, didapatkan mol C sama dengan 10,02 mol. Sudah dapat mol C, maka kita cari masanya, sama dengan mol C dikali ARC. Dan masanya 120 gram. Nah, jawabannya adalah yang E. Itulah jawabannya, selesai. Sampai jumpa di soal berikutnya.